Intro Oke, 5, 4, 3, 2, 1 Baru-baru-baru Helmi Yahya ini udah lama banget Gue dari Korbusier Gue baru aja ngobrol sama Helmi Yahya Di podcast gue Dan, gila, ini beneran Dari berbagai banyak tamu yang gue undang Gue gak menyangka Kalau Helmi ini Se-atraktif ini buat gue Karena dari gaya bicara dia Tapi bukan masalah gaya bicara Gaya bicara banyak, ilmunya Jadi dia tuh punya ilmu di luar yang Gue harapkan gitu ya Siapa yang berpikir bahwa Helmi Yahya Tahu nama-nama olahragawan Dengan nama depan Michael Dan dia tau tuh semua Dia punya trivia-trivia yang gak masuk akal untuk manusia normal belajar Jadi, entah itu sebenarnya kelebihan atau kecacatan gue gak tau ya Tapi, tapi it's so amazing Karena dia bisa tau itu semua Saya kemarin saya mau bikin konten nih Jadi, kontennya Ternyata nama yang paling populer di dunia Yang paling populer Paling populer Apa? Kalau nama depan paling banyak itu dipake seluruh dunia Ya Muhammad Oh iya Tapi nama yang populer pak Paling banyak dipake di negara-negara barat itu Michael Michael Oh iya, kamu panggilnya Mike Mungkin Miguel, mungkin Mikael Saya pikir Bob Tidak Tidak Bob itu dari Robert, tidak banyak Tapi itu kan karena pak Banyak sekali orang-orang hebat Orang-orang hebat yang nama depannya Michael Just name it You can test me In every profession Pasti ada orang hebat namanya Michael Iya, iya, iya Mau olahraga apa aja? Olahraga ya? Iya, olahraga, musik Michael Jordan Michael Jackson Siapa lagi? Michael Michael Lo sebutin nama olahraganya aja? Pasti gue bisa aja Gak mungkin Iya Gak mungkin F1 Olahraganya jangan gitu dong Ya jangan olahraga-olahraga yang sini dong Yang disana, yang sana top Oh iya, olahraga sana Penyanyi aja ya pak Tenis, tenis ada? Tenis ada Michael Chang Wih, bener Michael Chang Yatur pak Yatur Michael Tal Kok lu kapal sih? Kapal gue Oh lu soalnya Gak, gak Cuara dunia Gak, soalnya dia bawa kuwis tau Dia pasti pernah ngeriset begini-beginian deh Lu mau nanya apa? Gila nih orang Badminton aja yang gak ada Badminton gak ada? Kalau olahraga-olahraga yang speed Tinju, tinju Tinju, Mike Tyson, lu gila lu apa? Oh iya kan Mike ya Iya, Mike Iya Oh, di musik pak Michael Jackson, Michael Bolton Michael Bublé Mick Jagger Orang salah satu orang paling jenius di dunia Lukis ini Michael Angelo Michael Angelo Ayo lo apalah Udahlah jangan bahas itu lagi Ntar ketahuan gue modalnya Iya Hebat lu ini Iya, iya, iya Enggak lu jujur sama gue lu Gara-gara kebanyakan kuis kan Iya, iya, iya Karena memang Lu harus menemukan itu Penembak Penembak gue gak tahu Kalau perenang Michael Phelm Kenapa kamu ingat nama mereka bro? Oh, i love trivia pak Ini yang kata orang luar negeri itu namanya trivia Lu kalau di luar negeri Lu kan lama di luar negeri Kalau kita ngobrol itu Sambil Minum-minum Atau apa Ngobrol Atau di pesta Gitu di bar Kita kan gak ngegosip pak Iya, iya Kalau disini kan kita ngomongin ikan kasin Ngomongin barbiku malasari Segala macem Ngomongin Nikita Mirzani Disana kan enggak dong Itu juga trivia Iya Kalau disana kan Eh, Beatles Siapa Gitu-gitu kan Game-nya juga begitu Game-nya juga begitu Makanya Kalau lu ke buku Apa Library disana Atau ke bookstore disana Ada seksion khusus pak Infonderables gitu Betul, betul, betul Dan gue gila pak Koleksi saya punya Mungkin 300 buku Yang kayak gitu Dulu kan saya quiz Dia bisa tahu Nama mantan gue Itu yang gak kurang ajar Itu mantan gue Ngasip loh Iya, iya Kan gue cerita sama lu I know, Katie Iya Oh, shit How can you remember that? Why? Why would you remember my legs? Gue kan aja quiz lah pak Jadi harus Harus Wih, luar biasa Keren pak Luar biasa lu Hebat lu Luar biasa lu Gue belum pernah ada orang yang langsung tahu namanya lu Langsung disebut Nama mantan gue Gilang Keren lu Tapi itu dia Maksud gue Tadi gue ngomong Nama orang dulu Itu kalau gak Budi Iya kan? Ibu Budi kan udah pake namanya Budi Siapa lagi coba? Iya, iya, iya Nurdin gitu ya Tidak mengatakan nama itu jelek Iya, iya Tapi kan Tapi ada tren-trennya bos Tapi the idea is that He full of knowledge He full of knowledge yang Knowledge-knowledge yang menarik Karena ada knowledge yang Dan dia bisa ngebaginya gitu Gue yakin dia pinter Tapi gue tau juga Dia tidak Tidak nge-share sesuatu yang sulit diterima sama orang Yang paling susah itu adalah Knowledge yang menarik buat orang banyak And he have this Dia punya knowledge yang menarik buat orang banyak Gue juga kemarin ada di Hermia Yahya bicara Very interesting Karena Sayangnya Karena sekarang lagi di rumah aja Lagi di lockdown Jadi Pake Zoom Tapi I believe It will be amazing Udah ngobrol sama gue Udah ngobrol dengan beberapa orang Jadi kalian kalau misalnya belum kesana Go to the YouTube channel Subscribe it Karena lu akan dapet informasi-informasi yang Banget menariknya Cuman Ada satu nih protes gue sih sebenernya Setelah gue ngomong sama dia Kayaknya Agak sulit buat YouTube channel dia Untuk bikin Bagus gitu Karena gue gak yakin bintang tamu Bintang tamu dia akan Lebih menarik dibandingkan dia ngomong Jadi kayaknya Lu lebih baik Bikin sesuatu Terus lu ngomong sendiri deh Kayaknya lebih menarik orang dengerin Kalau gak lu harus nyari lawan bicara Yang agak sulit dengan anda But you know what Check that out It's very interesting Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya